jadi double cleansing adalah penting banget untuk kecantikan kulit wajah kita nah jadi meat cleanser ini adalah mengandung ekstrak mentimun yang itu bisa membantu mengurangi kadar minyak yang berlebihan yang ada di kulit wajah kita nah kemudian guys untuk estrogennya estrogennya ini adalah berfungsi untuk membersihkan meat cleanser yang sudah kita pakai tadi terlebih dahulu kemudian kita bersihkan dengan estrogen ini estrogen ini yang variannya cucumber ini adalah mengandung hai guys balik lagi di channel aku Basti Nursan oke guys di video hari ini aku bakal sharing lagi ke kalian gimana cara memakai double cleansing yang sesuai dengan jenis kulit kita masing-masing jadi double cleansing itu alangkah lebih baiknya kalau kita peduli dengan jenis kulit kita kulit yang kita miliki jadi tekstur kulit kita itu seperti apa ya jadi yang tahu jenis kulit kita masing-masing adalah kita sendiri jadi untuk lebih baiknya kalian disini mengenali gimana cara yang benar untuk memakaikan double cleansing ke wajah kita dan yang jelas itu bisa membantu banget hasilnya itu untuk kulit wajah kalian tuh seperti apa jenisnya berminyak kah kering kah normal kah atau cenderung kulit yang berjerawat nah guys kali ini di video ini aku ngebahas tentang double cleansing yang sesuai dengan kulit yang berminyak ya jadi double cleansing ini tuh tepatnya atau bener banget cocok banget untuk kulit kalian yang tekstur ternyata itu kulit berminyak selalu berminyak dan cocok banget untuk memakai double cleansing ini dan double cleansing ini aku hanya memakai yang murah aja dan yang jelas produk jadul dong produk jadul itu bukan berarti tidak bagus loh guys produk jadul disini tuh bagus banget legendaris banget dan hasilnya juga bagus banget disini aku hanya memakai Viva kali ini aku memakai Viva dan ini tuh satu set ini cocok banget untuk kulit yang cenderung berminyak disini memakai mixer dari variannya cucumber atau mentimun dan juga estrangernya juga dari sari mentimun jadi satu set ini dari Viva Cosmetics ya ini harganya murah banget aku beli satu set ini hanya 12 ribuan aja ya dan isinya 100 ml-an kayak gitu jadi murah banget kan jadi nggak ada salahnya dong buat kita untuk mengenali jenis kulit kita masing-masing sejak dini agar kita itu bisa memilih double cleansing yang sesuai dan pas untuk kulit aja kita dan gimana cara pemakaiannya ini basic pemakaiannya adalah gampang ya guys mudah mungkin kalian semua juga pasti tahu cara untuk melakukannya namun guys sebelum ke cara pemakaian double cleansing ini buat kalian yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe terlebih dahulu ya guys dan langsung aja kita ke videonya oke guys disini aku udah ada satu set dari meat cleanser yang ini varian mentimun ya guys satu set ini ini by Viva ini bagus banget sudah lama banget tapi ini hasilnya bagus banget mungkin kali ini ada sebagian kalian itu yang belum mengenali jenis kulit wajah kalian ya jadi asal pakai aja pakai ini bagus pakai itu bagus pakai tapi sebenarnya guys kalian harus tahu banget jenis kulit kalian itu seperti apa dan yang tahu jenis kulit kalian kan kalian sendiri jadi kalian juga harus paham kemauan kulit kalian itu seperti apa nah video hari ini tuh ngebahas tentang kulit berminyak jadi kulit berminyak itu guys ya kalaupun kita sudah bersihkan dan kalaupun kita sudah memakai skincare routine juga itu kesannya akan sering banget timbul minyak di wajah kita jadi nggak heran kalau kita bermake up itu ya guys kadang-kadang itu timbul minyak dan kita selalunya tacap ya tacap itu adalah kita serap minyaknya jadi walaupun bermake up juga si minyak itu tetap aja akan ada gitu ya karena kadar minyak yang ada di kulit wajah kita itu berlebihan nah untuk menghindari itu guys ya jadi kalian harus tahu cara yang tepat tahu kemauan kulit kalian kalau berminyak itu harusnya pakai yang gimana ya Nah di sini aku bakal kasih tahu kan kulit berminyak itu kalian harus memakai kan double cleansingnya itu yang sari mentimun ini fungsi dari miklinter dari sari mentimun ini ini bisa mengurangi kadar minyak yang ada di kulit wajah kalian sama ini juga estrogennya juga ya jadi ini sudah satu set tidak bisa dipisahkan ya guys jadi untuk kalian beli aja kita satu set cuma 12.000 kok umur akan nah kemudian selanjutnya fungsi dari miklinter dari cucumber ini adalah untuk membersihkan wajah kita dari sisa-sisa debu yang kita sudah beraktifitas seharian diri di luar rumah ya guys yang jelas kita harus banget untuk ngebersihin wajah kita dengan miklinter yang varian cucumber ini sesuai dengan kulit kita yang berminyak kalau kita nggak pernah ngebersihin kulit wajah kita guys itu akibatnya fatal kenapa karena kotoran-kotoran atau debu-debu itu akan menyumbat pori-pori kita selain itu ini juga bisa untuk ngebersihin sisa-sisa makeup yang ada di wajah kita jadi ini fungsinya adalah membersihkan kulit wajah kita dari debu-debu kotoran dan sisa makeup yang kita gunakan jadi miklinter ini adalah mengandung ekstrak mentimun yang itu bisa membantu mengurangi kadar minyak yang berlebihan yang ada di kulit wajah kita nah kemudian guys untuk astringent nya astringent nya ini adalah berfungsi untuk membersihkan miklenser yang sudah kita pakai tadi terlebih dahulu kemudian kita bersihkan dengan astringent ini astringent ini yang variannya cucumber ini adalah mengandung ekstrak cucumber atau mentimun ya yang dapat membantu untuk membersihkan sisa-sisa miklenser dan kandungan dari astringent ini ini klaimnya adalah mengandung all titanic agent ya guys dan ini berfungsi untuk menyetabilkan atau mengurangi juga kadar minyak yang ada di kulit wajah kita jadi bagus banget guys ini dan cocok banget untuk kalian yang wajahnya itu cenderung berminyak nah caranya gimana oke guys caranya itu gampang banget sama aja kayak kita pemakaian double cleansing pada umumnya ya jadi basicnya sama aja nah disini aku bakal pakaikan terlebih dahulu dari miklensernya ya guys cara memakainya adalah pakaikan secukupnya ketelapak tangan kalian dan kemudian oles merata di wajah dan juga leher seperti ini guys ya nah setelah kalian oleskan merata seperti ini kalian bisa langsung meratakan dan dengan dipijat-pijat seperti ini dengan arah ke atas ya guys nah seperti ini dan juga lehernya juga di usap-usap atau diratakan dengan cara pemijatan seperti ini guys nah gampang banget kan kalian semua pasti tahu melakukannya gampang banget basicnya untuk melakukan double cleansing ya jadi kalian semua udah pada tahu cuman mungkin kalian belum paham banget bahwa double cleansing juga harus disesuaikan dengan jenis kulit kalian masing-masing untuk hasil terbaiknya ini pilih yang cocok dan sesuai dengan jenis kulit kalian misalnya ini kulit berminyak paketnya yang double cleansingnya itu pakai yang varian mentimun dan untuk wajah yang berjerawat yaitu yang variannya lemon jadi produk dari viva ini me cleansernya atau double cleansingnya akan mengeluarkan banyak varian untuk disesuaikan jenis kulit kalian masing-masing guys jadi bagus kan nah setelah itu kita pijat seperti ini agar wajah itu tidak mudah kendur dan sipnya itu bagus setnya itu bisa seperti ini tirus ya nah ini lakukan setiap hari itu dua kali ya pagi dan malam hari dong yang jelas setelah dioles merata seperti ini dan sudah diberi bijat-bijat manja lalu kita bersihkan memakai kapas ya guys nah begini aja udah kan nah ini sudah terangkat semua kotoran yang ada di wajah debu-debu yang singgah itu terangkat semuanya guys dan untuk kalian yang bermikap juga pasti bakal terangkat semua ya nah juga oleskan saja ke arah atas seperti ini agar shape dari kulit wajah kalian itu teksturnya bagus ya tidak mudah kendur dan semakin kencang dan sipnya bisa menjadi lebih tirus ya seperti ini guys gampang kan nah ini dia ya hasilnya jadi karena ini pagi hari tidak terlalu dekil karena aku belum beraktifitas dan semalam juga udah melakukan double cleansing jadi nggak begitu kotor dong ya tapi walaupun tidak kotor kalian harus tetap dan wajib untuk melakukan double cleansing guys agar wajah kalian itu semakin sehat semakin bagus dan mengurangi masalah kulit yang akan hadir di kulit wajah kalian seperti ini guys ya aku sudah merasa bersih ya seperti ini tidak terlalu dekil nah kemudian setelah begini ini ini tuh lembah banget halus ya hasilnya dan bersih dan aku merasa kayaknya debu-debu dan make up itu sudah terangkat semuanya ini merasa bersih dan untuk double bersihnya karena kan double cleansing itu adalah cleansing double cleansing adalah dua kali ngebersihin gitu ya guys jadi setelah begini udah bersih kita juga bakal ulang lagi atau kita berikan apa kita lakukan ngebersihin sekali lagi dengan memakai astringent nya ya guys astringent nya ini pakaikan aja di kapas seperti ini kayak aku aku biasanya begini dan langsung aku bakal bilas ya bilas si make cleanser itu dengan astringent nya kayak gini kan ini rasanya enak banget nah jadi kita pakaikan astringent nya juga itu ke arah atas ya guys seperti ini jadi kita bilas jadi istilahnya itu kita bilas si make cleanser tadi agar lebih bersih seperti ini guys ya jadi mudah ya Nah setelah begini ini anis banget rasanya guys enak banget suar jadi wajah kita itu udah bersih banget nah seperti ini aja jadi gampang ya dan ini wajib banget untuk kalian lakukan setiap pagi dan malam hari melakukan double cleansing atau membersih wajah dengan make cleanser yang sesuai dengan jenis kulit kalian masing-masing hanya seperti ini aja dan ini tuh aku merasa lebih ringan wajah aku tuh bersihnya itu kayak bersih banget jadi enak pokoknya dan inilah hasilnya setelah kita melakukan double cleansing seperti ini jadi untuk kalian semuanya harus tahu jenis kulit kalian masing-masing setelah itu pakaikan double cleansing yang sesuai dan pas banget untuk jenis kulit kalian karena double cleansing itu penting guys kalian memakai skincare atau pakai makeup sama hal apapun yang capnya itu mehong-mehong itu nggak berguna kalau kalian tidak pernah melakukan double cleansing pada kulit wajah kalian jadi double cleansing adalah penting banget untuk kecantikan kulit wajah kita nah semoga kalian sampai di sini ngerti jenis double cleansing yang sesuai dan pas untuk jenis kulit kalian masing-masing nah semoga video ini berguna dan bermanfaat buat kalian semuanya dan jangan lupa like dan subscribe pada channel ini kemudian tonton juga video-video aku yang lainnya guys dan thank you for watching see you on my next video bye bye